Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini baru salat subuh iya ini masih pagi banget jadi kita juga gak bisa keras-keras ngomong tadi malam Alhamdulillah Mbak Ibu yuk operasinya lancar bagus terus ini kita habis salat subuh terus nanti bentar lagi kita mau beli kopi Mbak Ibu yuk salah salapan tapi karena sekarang masih warungnya masih tutup masih pagi bentar lagi guys bentar lagi buka jadi seperti ini Mbak Ibu yuk suasananya terima kasih doanya iya terilah Mbak Konya sehat lancar operasinya tidak ada keluaran apa-apa iya terima kasih banyak pemirsa doanya maafi pemirsa yang ngomong tidak bisa banter-banter karena masih yang sakit yang masih banyak tidur guys jadi hari ini hari kedua ya Mbak Ibu di rumah sakit kita sedang beli sarapan pagi ini guys jadi operasinya kemarin jam 6 maghrib Mbak Ibu yuk selesai kurang lebih jam setengah delapan dan ini Mbak Kung istirahat belum kuat untuk berdiri guys sudah bisa duduk iya kita minum kopi dulu Mbak Ibu minum kopi jadi semalam tidurnya disini guys iya tidurnya disini mulai 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 minum nah persiapan meng ini sangat luar ya iya hmm 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 suasana sore hari ini hujan guys ini adalah taman guys taman di dalam rumah sakit cantik banget tamannya guys ada rumputan air mancur itu nah guys ini suasana malam hari di RS Uding Humul jadi seperti ini hujan lumayan deras malam ini tapi ini sudah agak mendingan sudah agak reda oke kita lihat sebelah sana ada oh sepi rana koko ini oke nah ini nampak dari samping gedung rumah sakit uh anginnya kencang banget guys oke 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 jadi jadi karena ini sudah ini sudah malam malam ibu tidur 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 di karpet di bawah ini ini bakung tidur enggak pakai selimut guys karena karena eh sumuk katanya geret ini suasana malam jadi seperti ini guys saya saya disini sudah dua hari dari sabtu sampai minggu hari ini terus alhamdulillah operasinya mbak kong tuh lancar terus tadi juga eh sudah bisa berjalan mbak kong guys tapi yang jadi kendala itu kalau waktu kencing itu agak sakit rasanya terus ini tadi saya juga sudah membelikan mbak kong eh makanan sebenarnya dapat jatah guys tapi mbak kong gak suka dengan makannya di rumah sakit jadi saya tadi membelikan makanan dan makanannya itu eh cuma nasi sama talu karena gak bisa makan telur sama ayam-ayam atau daging-dagingan gitu karena dia kena bis operasi jadi gak gak diperbunikan ini sudah jam 11 malam guys jadi saya belum tidur mbak kong sama mbak ibu sudah tidur duluan saya berjaga-jaga guys sekarang mbak kong itu kadang-kadang bangun gitu loh jadi saya tidurnya agak selalu terlambat malam itu sepi banget guys karena kan disini kalau menunggu pasien itu gak lebih gak boleh lebih dari dua orang gitu loh jadi terbatas banget orangnya juga sedikit disini guys terus ketat banget disini tempatnya kalau ada orang berkerumun gak boleh terus tempatnya bersih juga sering-sering di pel nah seperti itu pelayanan juga bagus disini hmm gak tahu guys ya ini terus kapan kita bisa diperbolehkan untuk pulang karena kan masih dua hari tapi kalau biasanya itu tiga atau empat hari dari mulai operasi itu sudah nanti bisa diperbolehkan pulang sebenarnya kalau kesehatannya mbak kong itu sudah seperti biasa guys yang dipermasalahkan itu kan karena habis operasi jadi mungkin masih basah operasinya jadi belum boleh diperlukan jadi belum boleh untuk pulang tentu guys kita harus menunggu karo selain itu hari ini hari minggu jadi dokternya juga belum ada belum ada kepastian untuk bisa kapan pulang jadi pemirsa juga harus bersabar agar kita bisa masak-masak lagi dan kita banyak berterima kasih karena sudah mencubat kami nah guys jadi karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 12 malam saatnya saya untuk istirahat guys tidur saya mau pamit untuk diri juga bila ada salah kata ya mohon dimaafkan sampai ketemu guys di episode berikutnya yow bye-bye semuanya abone terima kasih Terima kasih.